Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavri Oke, untuk video kali ini kita coba bahas keluarga Polar Queen Yang belum selesai silahkan tekan tombol subscribe, bell di samping untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Oke, kalau untuk Polar Queen sebenarnya kebanyakan hanya demik dan fungsinya mungkin teman-teman sudah pada banyak tau lah cara makanya Tapi mungkin ada juga informasi yang mungkin kurang jelas atau masih bisa saya bantu disini Nah oke, kalau untuk keluar kita bahasnya mulai dari skill 1 ya Skill 1 seperti biasa aja, keluarga Polar Queen semuanya hanya berefek defense break 30% dan kalau skill up masih ada tambahan 25% Jadi totalnya itu 55% kemungkinan untuk muncul defense break yang ditembakkan ke musuh Oke, perkara berhasil atau tidak itu tergantung akurasi dari diri kita dan resist dari musuh Nah oke, kalau skill kedua terbagi 2 jenis ya ini yang attack break dan glancing hit ya dan saya minta tolong damage ini memang terkesan kecil Dan juga tidak terlalu diharap cuma jangan anggap remeh efek buruk yang kombinasi attack break dan defense break ya Seperti diketahui dasarnya JNB10 yang balesnya itu nyerangannya itu bisa demiknya sangat sakit sekali gara-gara attack break dan glancing hit Maka serangan ke musuh jadinya sangat kecil apalagi kalau si musuh itu ada defense up juga Jadi sebenarnya ini buff yang memang sangat disepelekan tapi juga bisa membuat pedang tajam jadi terasa pedang mainan Oke, demnya turunnya cukup banyak, sangat banyak sekali Walaupun menang elemen juga jangan keburu senang dulu kalau kena efek turuk kombinasi attack break dan glancing hit Oke, nah kalau untuk skill ketiga inilah yang unik Kalau dari Brandia, skill ketiganya ini akan ada bonus damage 30% setiap kali musuh ada efek buruk ataupun ada buff Oke, dan dengan attack yang sangat besar dasarnya, attack sangat besar, speednya juga tinggi walaupun tidak pengaruh speed kalau soal damage Maka damage monster-muster yang bangsa-bangsa HP kecil-kecil seperti mungkin tipe-tipe attacker yang HP di bawah 20 ribu kemungkinan ini bakal langsung mati Apalagi kalau ada immunity dan shield di tahun pertama Oke, dan kebanyakan fungsi Brandia itu dipakaikan ke Rift ya Karena dengan skill ini masih ada bonus 50% lagi seandainya musuh yang ditembakkan itu kebal slip Kebal slip dan arti boss, segala boss itu semua tidak bisa slip Dan juga termaksud juga monster biasa yang di immunity juga kebal slip ya Monster biasa yang di immunity juga kebal slip ya Artinya itu bonusnya juga masuk Makanya kalau saya bilang nuker pasti mati Nuker-nuker HP kecil-kecil pasti mati kena skill ini Cuma memang jarang dipakaikan untuk PVP Kebanyakan hanya mengejar damage rift yang mencari Damage rift itu bisa sampai jutaan kalau di groggy state dari Brandia Oke Nah mungkin seperti itu aja kalau Brandia hanya pure damage saja Sebenarnya pun speednya sangat tinggi juga Kalau di build attacknya agak nanggung sedikit ya Tapi speednya sangat tinggi Tipe-tipe face team yang boleh tiru-tiru cara run dari Theo Mungkin ini seakan damage akan sangat besar sekali Ya cuman tidak ada perlindungan diri jadi player pun kebanyakan kurang selera Oke kita lanjut aja Kalau setelah dari Brandia mungkin akan cocok kita langsung ke win aja Win Yang berbeda dari win itu kalau skill kedua ini attack ya Damage area yang perhitungannya dari speed musuh Beda kalau monster biasanya kan damage dari speed diri sendiri Yang dikalikan sebagai damage ini bedanya musuh yang semakin speednya semakin tinggi Maka perkalian damage akan semakin besar Ya speed musuh ya Speed musuh yang semakin tinggi akan perkalian damage akan semakin besar Yang dikalikan tetaplah attack Jadi attack itu sebenarnya tetap perlu Bukan berarti bisa diabaikan attack kecil-kecil aja Mengharapkan damage besar itu tidak Kalau saatnya di build secara attack Walaupun ini catatannya support Memang fungsinya bisa support Tapi kalau attacknya ini tidak bisa dianggap remit juga Karena skill kedua ini damagenya besar loh Apalagi kalau player RTA yang bangsa speednya tinggi-tinggi Maka damage ini akan sangat besar sekali Perkaliannya tetaplah attack Oke Tapi persentase besarannya itu dari attack speed musuh Nah ini satu-satunya skill yang menghapus buff musuh Tanpa peduli akurasi Jadi asli Tiana itu tidak dibutuhkan akurasinya Kecuali untuk skill ke satu defense break Itu kalau teman-teman mau mencari Berharap dengan persen yang cuma 55% Tapi kalau dari skill ketiganya ini Menghilangkan semua buff musuh itu Tidak peduli resist akurasi itu Tidak perlu Tidak dipedulikan Oke Dan juga ada penambahan attack bar 30% Kalau dijadikan monster dengan attack speed tertinggi Ini memang sering Dan Tiana sering dijadikan monster dengan attack speed paling tinggi Kombinasi rune swift dengan wheel Memang sering kali tapi saing sekali speednya itu termasuk yang paling rendah Di antara monster-monster attack bar termasuk salah satu yang rendah lah Oke Monster-monster attack bar termasuk kecil kalau semuanya 96% Bahkan banner monster bintang 3 dasar masih jauh lebih besar Ya Leadernya juga Arena Leader arena defense Sangat baik sekali Defense-nya juga tidak buruk Oke Jadi ini kalau Tiana selalu kombonya selalu yang pertama ya Ya Sebagai arena lah RTA arena Kalau untuk dungeon-dungeon Kayaknya tidak penting Berikutnya Alicia Alicia skill 1 skill 2 Tadi sama aja dengan yang bagian wind Dan skill ketiga ini yang paling unik Termasuk salah satu monster yang tidak punya efek apa-apa Freeze-nya itu tidak bisa diandalkan Jarang yang peduli dengan freeze-nya Karena persennya sangat kecil Cuma 15% kemungkinan freeze Dan juga tidak ada tambahan efek apapun lagi Dari skill up Jadi selain freeze-nya cuma 15% Maka defense break lah Yang Memang bisa diandalkan Kalau seandainya ada akurasi Oke Tapi uniknya skill ketiga ini Kalau berhasil bunuh satu musuh aja Di antara skill area ini Ada satu saja yang mati Maka Alicia akan dapat dan gratis Itulah sebabnya Itu Alicia sebagai nuker area yang sifatnya Nuker terakhir Oke Stand gratis itu seringkali dipakai kan Untuk kobo skill ketiga Skill ketiga dan skill kedua Misal contoh Alitiana ter pertama Ya kan Kan musuh bahwa semua udah hilang Ditambahkan dengan galeon Atau mungkin lure Kalau asalkan siapa aja Terserah yang bisa defense break area Yang bisa diandalkan Yang tidak peduli elemen Maksud saya Kalau di turn ketiganya itu Biasanya entah lusen Entah apa saja Monster kita yang bisa memberi damage Kecil pun gak apa-apa Asal Jangan sampai mati Ada sisa HP sedikit Yang bisa dibunuh oleh Alicia Maka Alicia dapat turn gratis 2 turn Oke Jadi sangat baik sekali Walaupun memang jarang sih Dipakaikan ke RTA Tapi ada juga Ada juga yang berhasil pakai RTA Tapi itu biasanya Player-player penggila yang di Kelas Guardian Dan kalau untuk teman-teman Yang awal-awal dapat Alicia Sangat baik sekali Kalau Alicia bisa Menyaingi kecepatan Firemon Hell Untuk lapis Yang pakai lapis Alicia masih bisa lebih menang lagi Cuman kalau pemula yang awal Dapat Alicia Tetap saya anjurkan Lapisnya Jangan ditinggalkan Karena lapis lebih efisien Dibawa kemana aja Sedangkan Alicia itu Paling-paling unggul Hanya di Rift Element Fire Yang minionnya banyak Butuh area Termasuk juga Firemon Hell Lebih cepat dari lapis Itu aja Jadi lapis jangan ditinggal Oke tetap dipakai Lanjut penjelasan skill Untuk giliran bagian Eleanor Untuk run Run nantilah Run nanti saya tampilkan Satu persatu Jadi secara general aja Eleanor Eleanor skill kesatunya sama Defense Break Skill keduanya ini Diambil dari Mirip dengan brandia Element Fire Karena ini men Kelasnya pun support juga Difungsikan suka support Cuman Eleanor Lebih murni support Karena skill ketiganya ini Ya kalau sacrifice korban 10% HP Kita tidak perlu bahas Tidak menarik Biar aja Biasa aja Tapi memang efeknya sangat baik sekali Dapat turn gratis ya Untuk satu target Dan juga semua teman itu Cooldownnya akan berkurang 2 turn Dan cooldown berkurang 2 turn itu Ingat Bukan berarti berlaku Untuk Eleanor sendiri itu Tidak Cooldown dari skill ketiganya ini Brutal Order Tidak dikurangi Jadi cooldown tetap saja cooldown Yang berkurang itu Hanya skill yang lain Oke Dan skill yang lain itu Kalau teman-teman yang dapat Eleanor Kalau saya dengar kabar sih Di luar banyak yang merasa kecewa Merasa tidak guna Jauh dibanding Malah banding-bandingkan Dengan Tiana Yang pengen Menghapus buff musuh Atau pengen Alicia Yang farming Firemon Hell yang lebih cepat Demiknya bisa 2 kali di arena Ya Atau elemen dark Yang bisa reflect damage Kalau Eleanor itu Kejamnya itu Bukan di dalam diri Eleanornya sendiri Tapi kekejaman Eleanor itu Datang dari teman-temannya Bayangkan kalau misalnya Contoh punya siapa Yang skill yang berbahaya Bisa refresh Bisa sangat bagus Kalau di refresh Cooldown Sekaligus juga Bisa langsung memberi turn Contoh Sierra Dengan cepat Bisa segera Untuk bom musuh kedua Ya Kalaupun memang Belum skill up Mungkin ya Cooldownnya agak kelamaan Atau misalnya Contoh Velazol Immunity bisa tak habis-habis Ya Immunity belum habis Udah bisa naik lagi Immunity Atau USA Yang shieldnya bisa naik Melulu Oke Atau misalnya Contoh Bastet Yang Contoh Buff attack Buffnya Tidak pernah habis Selalu ada Itu untuk Immunity Dan dari sisi Bomb Kalau dari Sisi Damage Mungkin Delpoy Mungkin Daphnis Maksudnya Daphnis Baru aja Jatuhi Damage Skill ketiga Udah bisa Segera Dengan cepat Jatuhi Damage Lagi Walaupun Cooldown Mungkin Belum selesai Tapi Tetap saja Sangat Baik sekali Kalau bisa Cooldown Berkurang 2 turn Jadi Eleanor yang Bahayanya itu Bukan di dalam diri Eleanor sendiri Tapi justru datang Dari Temen-temennya Yang berbahaya Kalau untuk Cara Pakainya Saran saya Perhatikan Kalau Pelayar RTA Dapat Eleanor Pengen Pengen Main RTA Pake Eleanor Pelajari Tim Dari Dasarnya Monster Yang Pengen Dipakai Oke Bukan Belajar Di Eleanor Contoh Pengen Manfaatkan Daphnis Yang Lebih Kejam Ya Pelajari Daphnis Tinggal Masukkan Eleanor Udah Siap Daphnis Pake Tembak Satu Mosul Udah Mati Ya Kan Berikutnya Giliran Eleanor Yang Memberi Turn Maka Daphnis Bisa Dapat Segera Turn Oke Udah Agak Kepanjangan Gara Skill Bahas Eleanor Lydia Nah Lydia Ini Sebenarnya Sangat Attacker Walaupun Attacknya Termasuk Kecil Tapi Damagenya Sangat Besar Sekali Skill Kedua Sama Seperti Yang Water Dan Wind Yang Damagenya Berdasarkan Speed Musuh Nah Ini Yang Unik Reflect 30% Damage Ini Reflect Ini Berarti Lydia Menerima Damage Yang Berkurang 30% Dan Damagenya Yang Berkurang Itu Juga Dibalaskan Oke Jadi Semakin Besar Damage Yang Ditembak Ke Lydia Maka Damage Balasan Itu Akan Sangat Lebih Besar Lydia Teman Teman Mungkin Tahu Lydia Saya Sudah Dapat Pernah Ditembak Dengan Daphnis Yang Memang Lydia Saya Pun Mati Daphnis Pun Mati Besarnya Damage Daphnis Saking Besarnya Damage Daphnis Daphnis Mati Kena Reflect Damage 30% Sekiranya Seperti Itu Efek Kalau Ditembak Serangannya Jatuh Ke Lydia Sedangkan Kalau Serangannya Jatuh Ke Teman Teman Yang Lain Satu Tim Satu Tim Dari Lydia Maka Setiap Ada Damage Yang Masuk Ketem Teman Itu Akan Diperkalikan Kedalam Damage Pasif Ya Contoh Kalau Teman Teman Kita Masing Masing Semua Pada Menerima Damage Maka Ada Persentase Kalau Menurut Catatan Di Website Katanya 40% Masuk 10.000 Ke Teman Maka 4.000 Dijadikan Damage Untuk Lydia Yang 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 Disimpan Maksudnya Yang Disimpan Damage Yang Disimpan Damage Yang Disimpan Itu Akan Ditembakkan Sekali Kalau Lydia Setiap Kali Sudah Berhasil Menyerang Jadi Kalau Lydia Di Stone Lolo Tidak Bisa Nyerang Misal Contoh Lydia Di Stone Lolo Tidak Bisa Nyerang Dan Musuh Asik Asik Menyerang Tim Kita Yang Lain Sekali Saja Lydia Dapatkan Yang Nembak Jadi Memang Agak Serba Salah Cara Menghadapi Lydia Agak Serba Salah Kecuali Di Oblivion Ya Serba Salah Itu Kalau Nyerang Ke Lydia Kita Kena Damage Balasan Kalau Nyerang Ke Teman Maka Lydia Menyimpan Damage Balas Dendam Seperti Itu Oke Kita Lihat Di Bagian Runenya Kalau Brandia Biasanya Tidak Banyak Menarik Kalau Brandia Mungkin Oh Salah Nah Kira Kira Seperti Ini Brandia Ini Brandia Yang Mungkin Kalau Saya Bila Hemat Tidak Terlalu Besar Attack Attack Kalau Slot Keempat Selalu Ketika Damage Oke Ini Bukan Runen Sebenarnya Ini Bukan Runen Yang Sangat Baik Karena Kalau Yang Baik Ini Attack Harusnya Plus Bisa Sampai 1600 Oke Plus Bisa Sampai 1600 HP Juga Tidak Terlalu Besar Tidak Masalah Ketika Damage Sudah Sangat Bagus Akurasi Tidak Dipentingkan Itu Kalau Untuk Yang Rift Oke Ini Kalau Untuk Yang Rift Ini Cukup Baik Nah Brandia Bisa Diharapkan Damage 1 juta Lebih Di Rift Rift Water Rift Fire Bisa Damage Rekor Kalau Dicek Rekor Rift Maka Brandia Selalu Memiliki Catatan Rekor Damage Tertinggi Karena Bonusnya Berlipat Lipat Disini Oke Seperti Ini Sangat Baik Sekalilah Ini Nah Kalau Untuk Detail Runenya Oke Selalu Ada Ketika Rate Ketika Damage Attack Berikutnya Bagian Water Kalau Water Kalau Water Saya Sendiri Punya Ini Saya Sendiri Pun Pakai Water Ini Yang Tipe Hemat Yang Tidak Banyak Saya Peduli Cukup Cukup Aja Speed Asal Boss Firemon Itu Sudah Bisa Menang Speed Sudah Bagus Seberapa Speed Untuk Firemon Silahkan Coba Kalau Masih Gagal Juga Kalau Masih Gagal Juga Tiba Masih Salah Ini Plus 46 Ingat Saya Ada Tower 15% Speed Lagi Jadi Ini Kemungkinan Total Itu Bisa Seharusnya Plus Berarti Udah Tersetara Dengan Plus 60 Ini Bukan 46 Lagi Karena Masih Ada Tower Speed Oke Dan Ini Yang Saya Sudah Max Speed Ini Firemon Hell Bahkan Sampai Boss Sudah Jalan Pertama Dan Saya Pun Tidak Peduli Dengan Arena Kalau Untuk Alicia Kalau Pakai Arena Seharusnya Speed Plus 100 Dengan Attack Yang Masih Ada Ketika Ketika Demi Kualitas Rune Itu Tinggi Sekali Oke Jadi Ini Memang Yang Paling Kecil Ya Kalau Untuk Seandainya Untuk Di Ini Seharusnya Ganti Speed Ya Ada 42 Dari Slot Kedua Juga Guard Guard Ini Yang Gak Nyambung Ini Semua Ganti Swift Masih Ada 23 Atau 24 Lagi Speed Karena Ini Gak 100 24 Speed Lagi Jadi Seharusnya Masih Ada Plus 60 Masih Ada Plus 60 Speed Ya Kalau Seandainya Diganti Dengan Swift Semuanya Oke Masih Bisa Plus 100 Itu Seharusnya Untuk Di Arena Oke Lanjut Kalau Begin Win Kalau Win Ini Saya Juga Ada Plus Kejadian Run Yang Saya Pasang Disini Tipe Attack Plus 170 Termasuk Buruk Juga Tapi Saya Build Tipe Attack Ketika Rate Masih Sang Kecil Ini Ketika Rate Kecil Niat Pakai Leader Leader Ketika Rate Contoh Leader Ketika Rate Misalnya Contoh Juga Pakai Ini Misalnya Contoh Skill Ini Ada Ketika Rate 33% Kalau Dipadukan Di Arena Kalau Dipadukan Dengan Tiana Tambah 33% Berarti Sudah 67% Jadi Ini Ketika Rate Yang Jelek Gara-garanya Itu Yang Tersedia Speed Yang Besar Seperti Ini Speed Bukan Speed Sempurna Slot 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 Masih Kecil Speed Slot 3 21 Slot 4 Slot 5 Ini Belum Dgreen Slot 6 Oke Kira-kira Seperti Inilah Kalau Ada Teman-teman Yang Mampu Mencapai Ketika Rate Lebih Baik Lebih Tinggi Lebih Baik Tapi Biasanya Tiana Tidak Dianjurkan Untuk Korban Speed Rendah Gara-gara Gara-gara Cari Ketik Karet Tidak Kadang-kadang Demi Speed Tinggi Bahkan Yang Total Slot 4 Slot 6 HP HP Aja Pun Tidak Masalah Apa Saja Yang Dipakai Yang Penting Speed Bisa Juara Satu Karena Fungsi Tiana Seringkali Hanya Butus Skill Ketiganya Yang Sekali Pakai Aja Pun Tidak Masalah Cuma Kalau Untuk RTA Biasanya Tidak Mengharapkan Skill Sekali Pakai Karena Battlenya Selalu Diharapkan Yang Bisa Jadi Ketarik Panjang Dan Ketarik Panjang Bisa Jadi Tiana Yang Diabaikan Dipikir Tanker Rupanya Punya Damage Itulah Jebakan Tiana Tipe Damage Oke Kita Lanjut Ke Bagian Nah Untuk Yang Run Untuk Element Dark Lydia Bisa Saya Tunjukkan Langsung Yang Tipe Dari Saya Pribadi Akurasi Tidak Diharapkan Karena Memang Skill Cuman Hanya Skill Satunya Yang Defense Break Ini Juga Yang Hampir Sempurna Cuman Kalahnya Di Speed Ini Seharusnya Kalau Saya Cek Di Player Ketinggi HP Sudah Saya Sudah Bisa Berhasil Ketemu Dengan HP Attack Saya Sudah Ketemu Critical Damage Cukup Bagus Speed Yang Saya Kalah Dengan Player Guardian Player Guardian Biasanya Speed Masih Bisa Mencapai 80 Dengan Catatan HP Attack Ketika Ketika Damage Seperti Ini Speed Masih Mampu 80 Ini Runenya Nemesis Nemesis Wheel Ini Runen Masih Bisa Dikrin Ya 4 Di Bagian Slot Pertama Ini Juga Masih Sangat Kecil Sekali Speed Masih Bisa Ditambah Lagi Sudah 8 Kalau Saya Tidak Kalau Saya Tidak Naikkan Kualitas Ini Masih Ini Bisa Sudah 8 Disini Tidak Ada Speed Kalau Resist Bisa Kalau Saya Ganti Resist Masih Bisa Lagi Seharusnya Tapi Berhubung Ini Runen Enchant Dimension Hole Sangat Sulit Sekali Nah Disini 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 Belum Di Green Ini Juga Masih Ada Cacat HP Flat Disini Sudah Oke Ini Sudah Tidak Ada Nah Disini Sudah Nyangkut Di Atas Speed Jadi Tidak Tidak Bisa Ditambah Speed Lagi Jadinya Di bawah Puncung Menjadinya Speed Jadinya Resist Jadi Sebenarnya Ini Masih Belum Di Green Secara Optimal Kalau Untuk Hitungan Speed Nah Alasan Pake Nemesis Itu Niatnya Itu Kalau Untuk Menjebak Musuh Kalau Musuh Fokus Ke Lydia Maka Lydia Bisa Segera Mendapat Turn Oke Kalau Nyerang Ke Lydia Lydia Bisa Dapat Turn Dengan Segera Karena Penambah Attack Bar Setiap Kali Damage Masuk Kenapa Bisa Terpikir Untuk Build Tanker Seperti Ini Saya Sudah Coba Pelajari Memang Ada Juga Ada Juga Build Tipe Speed Attack Damage Seperti Biasa Tapi Kalau Tipe Tanker Seperti Ini Untuk Memaksimalkan Reflect Damage Dan Simpan Damagenya Simpan Damagenya Balas Dendam Oke Reflect Kita Dapat Karena Ini Termaksud Tanker Gara Reflect Damagenya Lydia Termaksud Monster Yang Keras Juga Oke Dan Untuk Efek Simpan Damagenya Dendam Supaya Jangan Cepat Mati Itulah Alasannya Kenapa HP Besar Oke Kalau Untuk Run Eleanor Saya Tidak Bisa Menemukan Contoh Run Yang Baik Untuk Bisa Ditampilkan Karena Memang Kebanyakan Pun Yang Buruk Buruk Yang Kelihatan Nah Eleanor Yang Mengandalkan Speed Kalau Untuk Cara Fungsi Pakainya Itu Mirip Dengan Toa Heart Yang Saya Pakakan Di Muff Muff Yang Di Toa Itu Giliran Terakhir Atau Setidaknya Setelah Tiana Atau Misal Contoh Setelah Setelah Hapus Buff Misalnya Yang Untuk Attack Break Dan Glancing Hit Skill Kedua Maka Catatan Run Seperti Ini Contoh Yang Bagus Oke Run Seperti Ini Yang Cocok Untuk Eleanor Ini Mungkin Yang Tipe Support Seandainya Speed Dari Eleanor Seperti Ini Itu Yang Terakhir Maka Berarti Bagus Demix Sudah Kombo Kombo Kita Sudah Jalan Semua Yang Terakhir Itu Masih Bisa Memberi Cooldown Pengurangan Cooldown Oke Tapi Kalau Kejadian Ini Speed Yang Kedua Setelah Tiana Misalnya Setelah Striper Setelah Buff Musuh Dihilangkan Maka Skill Eleanor Speed Seperti Ini Bisa Pakai Skill Kedua Untuk Merusak Attack Break Dan Glancing Hit Ke Musuh Oke Nanti Di Turn Ketiganya Pakai Skill Ketiga Itu Kombonya Untuk Eleanor Oke Kalau Speed Kegencengan Pakai Skill Kedua Kalau Speed Lambat Kita Giliran Terakhir Kita Bisa Pakai Skill Ketiga Untuk Milih Siapa Yang Bisa Jalan Lagi Segera Oke Kalau Untuk Teman 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 Mencari Damage Ada Lagi Contoh Yang Lain Nah Ini Contoh Run Untuk Eleanor Tipe Damage Yang Sangat Baik Sekali Kalau Teman Teman Yang Mencari Tipe Eleanor Yang Masih Punya Damage Saran Saya Jangan Korbankan HP Attack Sedikit Gap Apa Speed Tertinggi Slot Keempat Itu Ada Ketika Ketika Damage Oke Nah Ini Contoh Run Revenge Tidak Harus Revenge Bisa Saja Pake Will Terserah Yang Penting Vio Wajib Kalau Eleanor Vio Wajib Alasan Vio Wajib Skill Ketiganya Supaya Cepat Refresh Dengan Sese Nyerang Berkali Kari Oke Kalau Eleanor Yang Tipe Damage Ingat Teman-teman Yang berpikir Pengen Eleanor Punya Damage HP Harus Besar Karena Monster Eleanor Sangat Mengganggu Tidak Boleh Mati Tidak Boleh Empuk Oke Speed Harus Mampu Mencapai Total 200 Dengan Catatan Slot Keempat Itu Vertical Damage Jadi Sub Itu Harus Punya Ketiga Rate Yang Banyak Tentu Saja Kalau Tidak Mampu Dengar Run Legend Yang Vio Semuanya Legend Lebih Baik Jangan Empuk Gara-gara Cari Damage Toh Juga Eleanor Itu Tipe Support Sebenarnya Oke Mungkin Sekian Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Comment Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima 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 Terima